Ya halo seperti di video gue sebelumnya gue udah beli GoPro Hero 11 gue bakal kasih lihat ke kalian gimana sih kualitas GoPro Hero 11 ini di jalan smooth tech ya apa bakal gue kasih lihat ke kalian nanti gue bakal bikin dua video yang pertama video gue jalan kameranya taruh di depan dan yang kedua gue bakal taruh kameranya di sini nih kombinasi antara GoPro Hero 11 dengan pektor intercom yang Edge version jadi gimana kualitasnya langsung aja kita ke videonya jadi kalau Superview itu yang di GoPro 5 biasanya ini tangan kiri kanan gue terlihat sempurna ya tapi kalau pakai Hyperview ini lebih gila lagi gua nggak tahu deh gimana kualitasnya Coba kalian bisa lihat nggak mungkin selebar apa gue belum pernah nonton juga gue nggak tahu deh karena gue beli ini GoPro gue nggak pakai nonton-nonton dulu GoPro 11 kayak gimana pokoknya gue percaya ini GoPro 11 bakal bagus deh jadi gue sendiri belum tahu hasilnya kayak gimana tapi udah beberapa orang sih yang bilang ini dari 10 ke 11 bedanya jauh banget jadi ya gue beli aja deh nah gimana gambarnya teman-teman semua jadi ini gua bakal edit raunya aja deh nggak usah gue edit sama sekali warnanya jadi kalau gue pakai di helm ya jujur beban yang gue tanggung itu lebih berat dibandingkan dengan GoPro Hero 5 karena ini secara dimensi si GoPro 11 ini sama GoPro 5 pada saat dia head-to-head tanpa pakai case itu jauh lebih gede sih GoPro Hero 11 ini bener-bener bengkak banget bro asli gedenya gede banget udah kayak HP jaman dulu berat deh apalagi kalau GoPro itu yang keluaran 5 ke atas ini mau kemana sih hahaha gue baik ternyata jadi ini buat yang keluaran Hero 5 ke atas udah harus pakai adaptor kayak gini jadi berat banget bro nah ini gue nggak tahu gimana hasilnya gimana smoothnya pokoknya ini nanti kalian nilai sendiri lah ya ini gue pakai hyperview terus stabilizer gue on-in nanti gue bakal kasih kalian video-video selanjutnya gimana sih kalau stabilisnya di off karena seperti yang kita tahu ya kalau GoPro itu stabilisnya di on-in dia bakal nge-crop sisi kiri sisi kanannya nah ini bener-bener gue on-in jadi bener-bener gue coba untuk stabilin gimana hasilnya seperti tadi gue bilang berkali-kali tunggu aja ini gue udah pakai nih ke GoPro 11 kurang lebih udah hampir sejam lah ya dari awal tadi gua keluar rumah dan makin lama makin berat ternyata kacau sih beratnya hahaha ya gimana ya pak tuntutan pekerjaan ndak boleh ngeluh hahaha hahaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati